Penjualan pakaian gamis di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung mulai ramai didatangi pembeli. Pedagang menyebut menjelang Ramadan ini kain kaftan menjadi incaran kaum hawa masa kini. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pedagang pakaian di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung mulai ramai didatangi pembeli. Pedagang pakaian di pasar ini mengatakan pembeli mulai ramai sejak minggu kemarin dan biasa akan terus ramai hingga mendekati lebaran tiba. Meski sudah ramai calon pembeli yang datang ke lapak-lapak pakaian pedagang, namun mereka mengaku penjualan mereka masih belum stabil. Hal itu dikarenakan banyak karyawan ataupun pekerja yang saat ini belum menerima tunjangan Hari Raya. Kalau untuk baju gamis ya, baju baru, ya mungkin dalam 2 atau 3 hari ini sudah ada perubahan. Tapi kalau dari awal puasa, dari awal puasa sampai dengan sebelum 2-3 hari ini sih masih sepi banget. Cuman sudah ada perubahannya kan dari 2-3 hari ini. Untuk ke depan mudah-mudahan lebih ramai lagi harapannya, amin. Oke. Ya kalau kenaikan sih belum pesat-pesat banget. Cuman kalau sebelumnya kita mungkin baru 25% ya ini udah ada kenaikan, tapi 25%. Kalau untuk sekarang belum, belum seterah tahunnya. Biasanya kalau udah 2 tahun ini lagi seperti ini belum normal. Oh, mungkin. Mungkin karena orang belum dapet gaji, belum dapet THR, tapi belum stabil memang. Oh, belum stabil ya, Bu ya? Penjualannya kadang pelaris, kadang enggak. Ya insya Allah sudah tanggal muda mungkin. Kalau sudah orang gajian, terus ditambah dengan THR, ya insya Allah mudah-mudahan lah semoga mulai stabil, rame ya. Ya kami pedagang juga mengharapkan seperti itu. Kalau sudah sekarang ya belum, belum berjalan. Di pasar bambu kuning saat ini harga pakaian muslim dijual mulai dari Rp150.000 hingga Rp500.000 tergantung model dan kualitas. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.